selamat datang di youtube channel resep mamihania di video kali ini mami mau kasih ide cemilan untuk isian toples saat lebaran nanti ini enak banget, murah meriah, tapi dijamin pasti paling laris saat lebaran nanti ya mau tau gimana cara membuatnya? yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, terima kasih pertama-tama disini mami sudah menyiapkan ubi ungu sebanyak 300 gram ini ubinya udah mami kupas dan cuci bersih kemudian ubinya akan mami kukus sampai empuk nah setelah ubinya sudah empuk kemudian akan mami angkat lalu haluskan ubinya menggunakan cobek seperti ini sampai ubinya benar-benar halus ya nah ini ubinya udah halus kemudian mau mami aduk-aduk dulu menggunakan sendok biar gak lengket seperti ini dan untuk memastikan kalau ubinya sudah halus semua lalu masukkan tepung tapioca sebanyak 150 gram ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lalu tambahkan garam 1.4 sendok teh terakhir tuang air secukupnya ya disini airnya secukupnya aja jadi dituangnya sedikit demi sedikit ya teman-teman lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata dan kalis nah untuk teksturnya jangan sampai adonannya terlalu lembek ya kalau bisa adonannya hanya padat tapi bisa dibentuk bulat-bulat ya teman-teman nah ini adonannya udah cukup padat ini hasilnya seperti ini ya konsistensinya seperti ini gak terlalu lembek ya teman-teman jadi kalau ubinya udah bisa dipulen dan padat seperti ini udah cukup ya airnya nah kalau teman-teman mau buat rengginangnya lebih banyak lagi untuk bahan-bahannya tinggal dikalikan aja ya jumlah dan takarannya selanjutnya siapkan wadah dan parutan keju seperti ini kemudian ambil adonannya ini adonannya udah mami padatkan dan bentuk seperti ini ya biar ubinya itu lebih padat dan mudah untuk diparut kemudian diparut sambil ditekan seperti ini ya teman-teman nah hasilnya keriting-keriting seperti ini lakukan sampai selesai kalau kira-kira ubinya udah mulai lebur atau hancur bisa dipadatkan lagi ya teman-teman sebelum diparut kembali nah seperti ini ya selanjutnya disini mami sudah menyiapkan cetakan bulat seperti ini untuk ukuran diameter cetakannya ini 5 cm ya teman-teman kalau gak punya cetakan ini boleh pakai cetakan apa aja yang penting bentuknya bulat ya selanjutnya masukkan adonan rengginang yang sudah diparut ke dalam cetakan diisi jangan terlalu padat dan tebal ya teman-teman karena nanti kalau terlalu tebal dan padat hasilnya juga keras dan proses pengeringannya juga akan memakan waktu yang sangat lama ya jadi diisi tipis-tipis aja ya teman-teman nah ini akan mami selesaikan dulu karena mami cuma punya cetakan sebanyak 2 lusin jadi untuk pengukusannya mami lakukan secara bertahap ya teman-teman nah ini dia hasilnya ya teman-teman selanjutnya ini akan mami kukus susun semua cetakan di dalam kukusan ini sebelumnya kukusannya udah mami panaskan terlebih dahulu ya nah kalau sudah selanjutnya ini akan mami kukus sebentar saja sekitar 3-4 menit aja ya teman-teman jadi gak terlalu lama kalau udah 4 menit buka tutup kukusannya hasilnya seperti ini warnanya lebih pekat dan teksturnya jadi lebih lembab kemudian ini akan mami angkat nah ini dia hasilnya lanjut ini akan mami keluarkan dari cetakan menggunakan bantuan tusuk gigi atau tusuk sate seperti ini nah mudah banget ya lalu susun semua adonan rengginang yang udah dikukus di dalam tampah seperti ini nah ini udah proses pengukusan yang kedua kali ya teman-teman mami akan selesaikan dulu mengukus semua adonan rengginangnya ya selanjutnya rengginangnya akan mami jemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sampai rengginangnya benar-benar kering ya nah setelah rengginangnya udah kering ini hari kelima ya mami goreng ya teman-teman goreng rengginang di minyak panas tapi gunakan api sedang sampai warnanya menjadi ungu muda seperti ini nah kalau buihnya sudah mulai menghilang tandanya sudah matang langsung diangkat ya teman-teman jangan terlalu lama nanti hasilnya gosong nah cantik banget ya dan ini akan mami selesaikan menggorengnya sampai semua adonan rengginangnya selesai ya bisa terlihat ya saat dimasukkan rengginangnya buihnya itu banyak terus diaduk lalu kalau buihnya sudah mulai berkurang tandanya sudah benar-benar matang ya rengginangnya lalu langsung diangkat jadi menggorengnya seperti kerupuk pada umumnya ya teman-teman nah ini dia hasil rengginangnya semua udah ditiriskan juga minyaknya nah ini dia hasilnya teman-teman warnanya cantik terus bentuknya juga mini-miny ya sekarang saatnya akan mami coba terlebih dahulu ya teman-teman bismillah mantap masya Allah ini benar-benar ya rengginangnya rekomen banget rasanya gurih enak ada khas ubi ungunya juga warnanya cantik terus ini rengginangnya rapuh dan kerup-kerup banget dijamin laris pada saat lebaran nanti ya jadi rengginangnya dibuat pada saat bulan puasa terus nanti digoreng sesaat mau hari raya idul fitri ya teman-teman nah setelah dimasukkan ke dalam toples jadi lebih cantik dan menarik ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video youtube channel mami sampai selesai semoga video ini bermanfaat ya sampai ketemu lagi dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati